Jadi kamu gak cinta aku? Pertanyaan Rafiamat pada Nagita Slavina ini sukses bikin gigi kelimpungan. Ekspresi Ibunda Rafatar auto jadi sorotan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rafiamat dan Nagita Slavina kini kembali jadi perbincangan publik. Pasalnya pertanyaan Rafiamat pada Nagita Slavina ini sukses bikin gigi kelimpungan. Bahkan ekspresi Ibunda Rafatar langsung berubah drastis gegara pertanyaan Rafiamat. Sudah bukan rahasia lagi bila Rafi dulunya merupakan seorang playboy. Bagaimana tidak bapak dari dua orang anak ini dulunya demenggong tak ganti pacar? Hal ini dikarenakan ketampanan Rafi yang mampu membius banyak perempuan Hingga bertekuk lutut akan pesonanya. Sebelum menikah dengan Nagita Slavina, Rafi Ahmad diketahui sempat menjalin hubungan asmara Dengan Yuni Syara, Bunga Zainal, Velofefexia hingga Tias Mirasi. Meski dulunya seorang playboy, Rafi Ahmad kini sudah menemukan cinta sejatinya Yakni Nagita Slavina. Seperti diketahui, Nagita Slavina resmi dinikahi oleh Rafi Ahmad pada 17 Oktober 2014 lalu. Kini Rafi Ahmad dan Nagita Slavina sudah hidup bahagia Meski kadang diterpah isu tak sedap dalam rumah tangga mereka. Namun gosip tersebut tampaknya tak menggoyahkan cinta keduanya. Kebahagiaan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina terasa lengkap dengan hadirnya Seorang putra bernama Rafatar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad. Baru-baru ini, Sang Sultan Andara mendadak lontarkan sebuah pertanyaan pada Nagita Slavina. Namun pertanyaan Rafi Ahmad itu langsung buat ekspresi dari Nagita Slavina berubah drastis. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram atnois.id. Dalam unggahnya, akun tersebut membagikan cuplikan podcast Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Pada video tersebut, Nagita Slavina mendadak singgung soal menikah yang bukan karena cinta. Kadang-kadang tuh kita tuh menikah bukan karena cinta karena gak sengaja ujar Nagita Slavina. Mendengar pernyataan dari Nagita Slavina, Rafi Ahmad auto kaget bukan main. Bahkan Sang Sultan Andara melontarkan pertanyaan dan tak terduga pada istrinya. Hah, jadi kamu gak cinta sama aku? Tanya Rafi Ahmad. Mendengar pertanyaan dari Rafi Nagita Slavina auto kelimpungan. Bahkan ia mendapat desakan dari Rafi Ahmad mengenai rasa cintanya pada sang suami. Loh, bukan kan gini ini kita tentang kita Saud Nagita Slavina. Tapi cinta gak sekarang? Jujur, tanya Rafi Ahmad lagi. Kan kisah tuh bukan karena kita saling cinta, jawab Nagita Slavina. Tapi sekarang cinta gak sama aku, desak Rafi Ahmad pada istrinya. Yaudah kita nikah jadinya kepentok satu sama lain gitu kan, seru Nagita Slavina. Tak kunjung mendapat jawaban dari Nagita Slavina, Sang Sultan Andara malah mengakui bahwa dirinya saat ini cinta mati pada sang istri. Dan langsung diamini oleh Ibunda Rafatar. Tapi kamu udah cinta? Kalau aku udah cinta, aku mah cinta, ungkap Rafi Ahmad. Iya, iya. Amin. Saud Nagita Slavina. Sabi. Sabi. Terima kasih telah menonton Hancur hati Nagita Slovina, Ayu Ting Ting mendadak muncul di ungan Rafi Ahmad Terbongkar alasan Ayah Ravatar Ayu Ting Ting mendadak muncul di ungan Rafi Ahmad Terbongkar alasan Ayah Ravatar, hancur hati Nagita Slovina Memang beberapa waktu lalu Rafi Ahmad disebut-sebut selingkuh dengan Ayu Ting Ting Ayu disebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Rafi dan juga Nagita Gabar berselingkuhan Rafi Ahmad itu membuat hubungan Nagita Slovina dengan Ayu Ting Ting menjauh Kali ini tiba-tiba Rafi Ahmad mengunggap foto Ayu Ting Ting di Instagram pribadinya Pemunculan Ayu Ting Ting di Instagram Rafi pun menuai sorotan Apalagi Ayu Ting Ting sempat diisukan selingkuh dengan Rafi Ahmad Terlibat berang dingin akibat isu berselingkuhan beberapa tahun silam Wajah Ayu Ting Ting kini mendadak dipajang di Instagram Rafi Ahmad Ayu Ting Ting ternyata akan segera menjadi pesaing dari Rafi Ahmad Meski sudah bertahun-tahun berlalu nyatanya kondisi hubungan Ayu Ting Ting dengan Rafi Dan juga Nagita belum juga membaik Peristiwa ini bermula kalau Rafi Ahmad dan Ayu Ting Ting terlibat dalam satu pekerjaan yang sama Sehingga membuat keduanya disebut-sebut terlibat hubungan terlarang Semenjak saat itu hubungan Ayu Ting Ting dengan Gigi yang mulanya berjalan akrab dan juga dekat Perlahan justru semakin menjauh Bahkan saat dipertemukan dalam satu acara Ayu Ting Ting dan Gigi beberapa kali Derekam tak saling sapa dan membuang muka Sikap keduanya itu pun seolah menunjukkan kondisi hubungan yang belum juga membaik Bahkan tampak jelas mereka masih terlibat perang dingin Dan mulai watungan story di akun at Rafi Nagita 1717 Tiba-tiba saja wajah Ayu Ting Ting tampak muncul di akun Instagram orang tua Rafatar tersebut Rupanya Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad akan segera bersaing dalam ajang Indonesian Television Awards Dan juga kategori pembawa acara televisi populer Tampak dalam muka tersebut wajah Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad bersanding dengan beberapa host ternama lainnya Beberapa diantaranya seperti Irfan Hakim, Diani Jagur, dan Ruben Onsu Tanya bersaing dalam satu kategori Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad juga dinominasikan Untuk menjadi artis televisi terpopuler bersama Amanda Manopo Arya Soloka dan juga Andrei Taulani Rencananya Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad akan disandingkan dalam panggung yang sama Pada peralatan Indonesian Television Awards September 2022 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!